Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengunjungi kantor Jawa POS TV di Jalan Hayamuruk Denpasar selasa 30 Agustus 2022. Kunjungan dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pihak Jawa POS TV Bali menyapa Pemirsa di Bali melalui siaran berkonten Bali terutama saat tahap terakhir ASO atau analog switch off pada 2 November 2022. Jawa POS TV Bali merupakan TV lokal yang berafiliasi dengan Nirwata TV sebelumnya dan menyapa Pemirsa di TV digital bukan TV analog. Ketua KPID Bali Agus Astapel yang didampingi sejumlah komisioner KPID Bali berharap Jawa POS TV bisa segera mengangkat konten lokal Bali terutama adat dan budaya serta melibatkan SDM lokal Bali dalam memproduksi siaran. Dengan demikian, keberataan TV sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan juga bisa memiliki manfaat bagi masyarakat Bali termasuk para konten kreator untuk mengisi siaran. Ini kunjungan KPID ke Jawa POS TV bagian dari kunjungan sebelumnya yang dilakukan oleh Jawa POS TV ke kantor kita. Kita ingin memastikan bahwa ternyata Jawa POS TV memang upaya-upayanya luar biasa untuk mempersiapkan diri, menyapa masyarakat Bali khususnya berkaitan dengan TV digital yang akan mulai berlaku secara serta dengan 2 November 2022. Mudah-mudahan dengan keberadaan Jawa POS TV yang ada di Bali ini akan mampu mengangkat kearifan lokal dan budaya Bali, kemudian disukai oleh masyarakat Bali dan pada kunjungannya adalah bagaimana kita mendekankan agar Jawa POS TV tetap memerankan sebagai media informasi, media hiburan, kemudian media kontrol sosial dan juga mampu mengangkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bali kepada masyarakat. Jadi sekali lagi selamat, sukses terus untuk Jawa POS TV. Pihak Jawa POS TV Bali, Wayan Ardike menyatakan terima kasih atas kunjungan KPID Bali. Pihaknya merupakan pemain baru dalam dunia pertelevisian di Bali, meski sebelumnya sempat menyapa masyarakat melalui Nirwana TV. Namun dengan adanya rebranding melalui Jawa POS TV Bali, pihaknya selalu mohon arahan dan tututan dari KPID Bali agar pola siaran selalu mengedepankan P3 SPS. Untuk insert siaran lokal diharapkan bulan depan telah mampu digarap SDM yang saat ini telah bergabung dengan Jawa POS TV Bali. Saya berterima kasih sekali tunjuran teman-teman dari KPID melihat persiapan kami untuk menyongso aso ini mulai Oktober nanti. Dan kami sudah siapkan semuanya termasuk studio yang kami sudah bangun dan itu mendapat apresiasi dari teman-teman KPID. Saya berterima kasih sekali karena KPID juga ya memperhatikan kami dalam sampai mulai prosesnya sampai akhir nanti siap on air secara lokal. Terima kasih. Saat ini, pantauan KPID Bali, jumlah channel yang ada di TV digital adalah 28 siaran. Sesuai kebijakan negara, peralihan dari TV analog ke TV digital akan berakhir pada 2 November 2022. Saat itu, semua TV analog akan dimatikan. Terima kasih.